5 daftar pertanyaan yang jika ada di ujian, dijamin kamu tidak akan bisa menjawabnya. Halo, bertemu lagi dengan Dentera Edu Sensei. Ujian adalah sebuah kata yang sangat horor bagi kita saat menjadi siswa di sekolah, karena memerlukan persiapan yang sangat ekstra dalam menghadapinya. Mulai dari belajar sampai larut malam, menyiapkan materi, mencari kisi-kisi, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, banyak cara yang dilakukan oleh kita saat menghadapi ujian agar lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Mulai dari ikut les di lembaga bimbel, memanggil guru privat ke rumah, menonton pembelajaran di Youtube, dan lain sebagainya. Itu semua tujuannya agar kita dapat menjawab soal dengan benar. Nah, berikut ini 5 daftar pertanyaan yang jika ada di ujian, dijamin kamu tidak akan bisa menjawabnya. Butuh 20 ribu pekerja untuk membangun Taj Mahal dalam 20 tahun. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membangunnya dalam 10 tahun? Sebuah kereta api listrik bergerak ke arah utara pada kecepatan 100 meter per jam, dan angin bertiup ke arah barat pada ketinggian 10 meter per jam. Berapakah kecepatan asapnya? Jika ada 12 ikan dan setengahnya tenggelam, berapa jumlah ikan yang tenggelam? Sebelum Gunung Efres ditemukan, gunung apa yang tertinggi di dunia? Ayahnya Udin memiliki 4 anak. Anak pertama bernama Lala, anak kedua bernama Budi, dan anak ketiga bernama Siti. Siapakah nama anak yang keempat? Nah, itu tadi 5 daftar pertanyaan yang jika ada di soal ujian, dijamin teman-teman tidak bisa menjawabnya. Kalaupun ada teman-teman yang bisa menjawabnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman belum tahu jawabannya, coba teman-teman tanyakan kepada guru teman-teman di sekolah. Setelah tahu, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Goodbye